Oke guys, balik lagi bersama Rezo Kutok, selamat weekend, selamat menonton! Hari ini saya masih melanjutkan mode Battle of Parrot Warrior ya Sorry banget minggu lalu saya itu nggak sempet upload karena kondisi tubuh yang lagi kurang sehat gitu sama pikiran juga dan sekarang udah lebih baik sih dan hari ini saya masih lanjutin ini ya karena berhubung si Kuribu Gamer sudah sampai 2100 followers ya atau subscriber di YouTube channelnya dan dia itu langsung mempublish mode One Piece ini yang udah full version ya tapi kalau kalian ingin yang full version ini saya akan download aja di Facebooknya aja ya saya belum bisa ngasih di link, eh bukan di link, di pin komentar karena ya masih di Facebooknya dia gitu jadi kalau kalian berminat dengan mode ini yang udah full version silahkan join di Facebooknya dia atau bisa kalian join di Discord saya ya jadi biasa saya sebelum lanjut campaign akan sedikit update ya ke kalian karena ini saya dadahkan bikinnya jadinya saya farmingnya nggak banyak ya saya farming sama si Silver doang nih menang sampai 53 kali kalahnya 16 kali ya karena ada susu juga nih dan saya bingung mau dapetin equipnya nggak bersama siapa ya jadi kayaknya saya mau jadi dulu deh di farming sama si Silver doang buat dapetin kartu-kartu 4000an disini saya tertinggi tuh si Duplo Silver ya dia 4700 ini tertinggi dari semua bajak ke laut semua karakternya disini ya dia bukan bajak ke laut ya terus ini ada Zed 4500 ya ini semuanya baru-baru kartunya sih karena saya farming sama si Silver doang hampir semuanya baru malah yang masih lama itu kayak Mihawk gitu terus ada si Lupisabu ini saya masukin tetep dia karena masih menguntungkan efek kalau dia berhasil infusion ya dan efeknya dia nih si Lupin nih ada yang mirip ternyata dan itu tempel desain dan si Ben eh sorry saya pencet nah nih dia punya efek nyerang dua kali ya jadi saya dapet siapa dapet dari si Silver ya setelah main expound itu auto expound lumayan easy juga di drop sama dia mantep lah ini buat bisa cepet-cepet OTK lah dan kayak gitu sih paling 4000 sudah hampir 4000 ya 3000 saya tank out semua kecuali yang 300 ini ya kemudian saya masukin equip ini buat si Zed kalau nggak salah disini ya buat atribut Dark dah tapi works nya sama si Zed doang sama Mihawk nggak bisa ya karena Mihawk tuh punya equip sendiri dia equipnya tuh gambar pedangnya dia ya ini promesnya udah pasti saya buat viewsan sama si Luffy Sabo sama Ice ya ini juga buat yang war atribut Fire nih si merah-merah zeus saya masukin dan ini trap baru ya trap yang saya dapet dari si Silver namanya Buster Call ini mirip kayak si Westpad Ruin saya masuk kayak tiga dah gantiin yang Riftless Trap kayak gini sih perubahan yang saya dan langsung aja kita coba lanjutin lagi kempetnya balik lagi ke para WPLS ya karena kita belum bisa ngalahin karakter disini ya karena Black Screen gitu pas mau duel harusnya sih udah lancor ini ya terakhir saya dapet apa nih dapet Sentomaru gitu ya 4000an nih tuh easy easy banget 4000 di drop disini ini Silver saya masukin aja walaupun saya belum ada equip Silver belum ada equip Mihawk gitu ya lanjut deh saya pengen nyoba mod dari nge-enteran nanti aja lah soalnya ada dua mod yang belum saya selesain gitu emmmm saya gak tau musuh pake deck sebagus apa ini saya pasang Buster Call dulu deh hand cepetnya dari nge-destroy oh mantap pastong gak ya eh sayang sekali nggak ada promenya saya pake ini kayaknya ya oke Z, di deck saya itu masih dominan kartu-kartu monster ya atau kartu-kartu bajak laut kalau nggak salah disini saya bisa dapetin equip dah, kayaknya sama nih, oke menang ya, itu tinggal 3500, disini saya bisa pakai 4000 manapun saya pakai Mihawk yang udah final fusion ini kalau nggak salah sip, ini lancar, kita lanjut lagi ya lanjut lagi lawan Zoro yang kedua ya, itu backgroundnya Nami lagi lawan naga, saya lupa tuh episode yang mana kayaknya saya nggak nonton yang gitu deh saya tuh sampai Water 7 sih, ingat saya sih, Water 7 udah saya nggak nonton lagi lanjut deh ini bagus gimana ya, saya turunin yang dupload dulu ya, dupload dan silver ya, saya pilih Pluto, eh sorry, Mercury oh no, disini tuh udah pas tengahan, oh dia pakai Ryoku ya, yang efeknya double gitu, ngurangi level saya juga Saji lupi sama Zoro, oh nyerang, lebih dari sekali dong mantap dia OTK, lanjut please trap, hmm, no, kalau saya naro magic, takutnya dia OTK naro magic deh coba oh iya, disini dia bisa OTK dong oh iya, kita coba ya, sorry sorry, saya akan terobah store call oke, karena pasti dia kombinasinya kalau nggak pakai Luffy yang tadi sama Sanji nih Sanji, Ifrit, Jambi weeng, oke deh, menang saya pakai combo trap dan juga Seng ya, atau si Ice, Luffy, dan Sabu oke, mantap kita lanjut lagi saya berharap dapat Equip, please Equip, Zoro, drop Equip sayang sekali ya, si Zoro nggak nggak ngedrop Equipnya ada, lanjut deh ada Robin dan Nami, di attack nya sampai 9000 ya kita lihat dulu dia apakah punya efek, no, cuma attack nya itu sangat besar, 4900 dan sekarang jadi 9000, wow gimana kalahin ya ini, dia pasti diregeki saya walaupun saya punya kartu yang bisa nyerang dua kali ini, tetep aja yaudah tidak mau nyerang dia, ada.. ntar kalau saya nurunin ini untung-untungan ini, yaudahlah jadinya, 4000 dia nyerang harusnya, oke menang kita itu dia pakai, oke pakai Z aja saya pakai bluto, saya pakai uranus disini rasakan ini Nami 4000 tambah 4000 jadi 4000 sip deh, kita coba lawan para magi ya oke guys, sebelum lanjut lawan para magi, saya coba parmen dulu sama Nami ya, Nami yang Zeus kalau nggak salah tadi dan dia ternyata nggak drop nya bagus dong, saya darabaster call dulu dan oke, kita pakai shank dan ban berkuri saya baru 5 kali ya win itu dapatnya bagus-bagus oke, kita lihat ya ini win yang ke-6 coba saya farming lagi dapat ini ini tadi saya dapat turun, 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 turun ini santoryu ini kayak apa sih sword of revealing light itu dapatnya dari si Nami tadi kayaknya kita keluarin ini deh ini juga keluar ini terus satu lagi equip equip yang paling gege disini nah ini dia lutodo diabo saya sudah dapat satu oh ini bisa sampai tiga ya ini langsung di limit ini ini yang bakal ngereduce light point musuh 4000 dan ngambil light point dia juga ditaruh di attack kita kira-kira coba lagi ya kira-kira coba lagi ya nah mantap master call ini jadi farming terakhir ya saya bakal balik lagi lawan pake bye-bye ini halsa bisa ya iya bisa temen saya nggak mau pake equip karena tadi udah pake trap nanti bukanya ada pertama lebih oke kita lihat oke kita lihat oh tidak terlalu bagus ya udah lah saya akan coba partenya lagi sendiri nanti saya akan show kalau udah mau lawan para magi ya oke guys kita lanjut lagi ya saya mulai dulu dari Ocean dulu ya ini lawan God Enol kalau nggak salah terakhir farming-farming sama si Nami atau dapet Nami Robin Sanji gitu 4000 ya lumayan lanjut deh turun sini turun sini pasang Zeus deh and Wow Endel vs Luffy 4.800 4.800 3 kali autorun 4.800 al Le 5.800 6.800 2.800 1.800 Terima kasih telah menonton! 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 kita lihat di dropkah yang bagus 3000an saya sebenernya pengen nyari yang bisa nyerang lebih dari sekali tapi 4000an udah saya pakai semua ya lanjut deh bergurui wow wow Untuk 99 Vice Almirat Nomi Wow, ngeri-neri 5.000 ya Saya segal dulu Santoryu Apa itu? Kok diganti meadow ya? Pasang dulu ini Bingung saya mau ngalahin Atau ada reiki Oke dia kayak gini dulu Hand Oh itu equip Udah pentok itu Ngapain lagi coba Dikurangin life point saya Dengan cara kayak gitu ya Not bad Not bad Ini berapa kali lagi ya Oh 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 regeki kehe chubalagi kehe chubalagi nih 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 bisa dua kali kan ya ini sampe mentok ini bolehlah kita hajar aja dah aircree head oke si ibang ini menang oke ini aja sip kita coba ke penggantinya make labirin sama si seto yang kedua ini dia kita lawan petinggi-petinggi dari rin oh bukan ternyata lawan buggy ya saya kira lawan yang tadi digambar dapat suruh apa ini nenek-nenek ya ini purin-purin monkey digrab nggak ada up ke dia nggak ada up ke dia lanjut deh oke pasang baster call deh oke coba kita buang-buang mercury sama kayaknya itu pajak lautnya buggy ya eh buggy ini ini bisa otike ya 8.000 coba 8.000 coba sip oke kita lihat atas kayaknya kayaknya bukan original ya jadi right right left right masih seto disini di sini dan juga yang lain nah disini baru kita lawan seng yang kedua ya dapet ekip untuk para bajak laut buggy ini baru nih Ryunga lanjut pasang santuri dulu pasang santuri dulu head bow nah ay sorry ene 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 uranus 99 9 dia harus pakai regeki nih biar menang tidak regeki kacau Oh beneran gak ada reggae Q dong Oke kita coba serang, itu trap atau bukan, trap Coba nyerang juga, oh bukan trap dong Langsung kalah saya, saya kira itu trap, lanjut lagi Menang Menang Pake ini kayaknya Mantap Oke guys ini satu lagi magi ya, habis itu saya stop, saya perlu farm dulu Jari-jari kartu kartu yang bisa nyerang dua kali, tiga kali gitu Oke terakhirnya di meadow Terus siapa lagi ya saya gak kenal Oh iya jelek, anjul Ini telur Wow, tembarin equip, ntar gak sih kayak gitu, tembarin Masuk ke dia Ini yang keliatan dulu Dan curi dong Gede gak ya, teke? Curi aja deh Oh Sini 5 ribuan Aduh, ini pake regeqi pula gagal jadi ya Oh gitu saya tadi, nge-equipnya nanti aja Aduh Masih gak bagus Oh bisa ya, saya baru tau Hmmmm Lancurin gak ya? Gede regeqi gitu Bisa hantur yuk? Gede regeqi Gede regeqi Gede regeía Daah Gedeived Gede regeqi Gede regeqi terlalu pede dia ada trap efeknya hilang oke oh ada dia lagi sip ya jadi duel seterakhir ya lanjut ini lagi deh oke perlupaannya masih nami lagi nih gua dapetin santurian saya kurang satu karena cuma dapet dua kayaknya sih santurian ini terlalu kecil probabilitasnya susah ini admiral lagi ya apa ini yang harus di keluarin jangan kayaknya perlu oh ini keluarin aja deh ah 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 mantap ah mantap ah 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 mau begini dulu deh sip menang 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 saya yang ready rageki gitu sudah saya yang akan merageki mantap Oke guys, ini saya stop sampai sini dulu ya Saya perlu memahami, saya ucapkan terima kasih Dan sampai berjumpa pada nostalgia berikutnya Dadah